Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pewirsa Sultra TV Senang sekali saya Dian Rahma Menjumpai anda semua di rumah Dan saya harapkan Tetap terus dalam keadaan sehat walafian Pewirsa seperti yang kita ketahui Bahwa para Jajaran anggota DPRD Khususnya di Komisi 1 Beberapa waktu lalu mengadakan RDP dimana Mengenai ganti rugi tanah Milik warga di kawasan Pemukiman dan pertokohan Pecinan Kota Lama Nah kita tahu bahwa memang Kota Kendari Dulu kan identiknya itu Atau pusat kotanya itu Di daerah Kota Lama Sana Kalau mungkin yang lahir di tahun Ya 70-an, 80-an Di daerah sana memang masih menjadi pusat kota Berbeda dengan saat ini Oleh karena itu Kita akan mengetahui lebih lanjut Seperti apakah perkembangan RDP demikian Dan tentu telah bergabung Bersama kami Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari Bapak Laode Lawama SH Dan juga Bapak Insinyur Agus Salim MS Laku Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari Halo Bapak-Bapak Terima kasih Sudah hadir Langsung saja ke Pak Lawama Lalu Pak bagaimana setelah RDP Atau sebelum RDP dilakukan sebenarnya Ini kan tentu pasti ada aduan masyarakat ya Terkait ya tentu lagi-lagi ada ketidakpuasan pasti disini Lantas Bapak menanggapi hal tersebut bagaimana sih Kalau melihatnya Pak? Ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk pemirsa yang ada di rumah Ya perkenalkanlah saya Selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari Memberikan gambaran-gambaran Tentunya saya selaku anggota DPR Tentunya kapasitas saya itu adalah Menampung seluruh aspirasi masyarakat Entah dia salah atau dia benar Itu kita wajib untuk menampung Tetapi tentunya kita harus memberikan arfis Kepada masyarakat dalam konteks yang rasional Sesuai dengan tata aturan perundangan-undangan Nah berkaitan dengan Kondisi ganti rugi yang ada di kota lama Saya perlu sampaikan memang Sebelum RDP memang masyarakat sudah Mengajukan surat ke DPRD Kota Kendari Dan Pak Ketua DPRD itu Mendisposisi kepada saya untuk melakukan pembedahan Kasus itu Dan saya sampaikan kepada Pak Ketua DPRD Agar kita lakukan RDP Dan sebelum kita melakukan RDP Memang ada surat-surat mereka Yang ditujukan kepada kami DPR tentunya Yang itu kami bahas Dan sebenarnya yang berkembang dalam RDP itu Mereka itu bukan menerima Bukan tidak mau menerima ya Bukan tidak mau menerima Apa yang disampaikan atau yang Diajukan oleh pemerintah kota hari ini Hanya mereka itu Saya melihat Ada kecemburuan dengan teman-teman yang lain Karena teman-teman yang lain Itu mereka Sebagian sudah diberi ganti rugi Dan hari ini Karena sisanya itu adalah diserahkan kepada kota Sehingga kota juga mengambil sikap Tentunya untuk menghargai hak-hak masyarakat Ya Hanya cuma Yang dilakukan oleh kota hari ini Pahit atau manis Ya mereka lakukan sudah Sesuai dengan ketentuan undang-undang Tentunya Mereka juga sudah bergerak Sesuai dengan Apa yang Apa namanya Mereka juga melakukan upaya hukum itu Sampai Kepada Kelembaga penaksir KJPP Ya Dan KJPP sudah menaksir Dan tentunya pemerintah kota Ya Tentunya diharus patuh Dengan Apa yang ada di KJPP itu Hanya disini kan ada yang jadi dilema Buat Mereka Karena mereka itu kan terkena dampak itu Sejak tahun 2020 Oke 2020 dan 2020 itu mereka sudah dilakukan KJPP Sudah dihitung Sudah dihitung Tapi itu dilakukan oleh pemerintah Eh provinsi saat itu Oh pemerintah provinsi Ya pemerintah provinsi Ya harusnya kan ini adalah Merupakan tanggung jawab provinsi Karena Bicara hukum Bahwa pemerintah provinsi itu Sudah melakukan upaya-upaya Sehingga muncullah KJPP Dan saat itu mereka Yang berapa orang ini 22 orang Kalau sudah salah itu Mereka belum dibayarkan Karena persoalan Covid apa semua Memang disini Masyarakat Kota lama Yang belum Mendapatkan Ganti rugi Waktu Yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Nah itu mereka juga Berpikir kenapa Mereka ini Tanahnya sudah di Dihitung Tahun 2020 Sekarang dilakukan Perhitungan lagi Itu yang jadi Pogok wasalah mereka Sehingga seolah-olah mereka Seolah-olah mereka itu ada Ada Apa namanya Kenapa harus ada Pembedaan Proses transaksi Pembayaran dari Ganti rugi ini Ya kalau dari dulu itu Waktu tahun 2000 Itu hasil KJPP yang dilakukan Provinsi itu sekitar Mungkin Sekitar 300-an 200-an Mungkin per orang Kalau Lahan dihitung Pembedaan 10 x 20 Tapi apa boleh buat Bicara hari ini Pemerintah Pemerintah kota kendari Tentunya Di harus patuh Patuh juga Di harus melakukan juga Upaya-upaya hukum Sesuai dengan Apa namanya Tingkatannya Karena hari ini Sesuai diserahkan Kepada pemerintah kota Tentunya pemerintah kota Juga di harus Lakukan upaya baru Nah inilah mungkin Yang perlu kita Kita bicarakan Antara pemerintah Kota dengan Anggota DPR Sebagai perwakilan Masyarakat Ya tentunya Seperti saya katakan tadi Pahit atau manis Ya kita harus menyerap Seluruh aspirasi masyarakat Memang disini ada Sedikit memang Kejanggalan itu Masyarakat Masyarakatnya tidak puas Karena disitu Sehingga masyarakat Ada beberapa Orang yang tidak Mau menerima Karena mereka Itu merasa dirugikan Gitu Nah saya Mungkin ke Bapak Angkus dulu Dari Dinas Apa Oke Dinas Dinas perumahan sendiri Nah Bapak bagaimana Kalau menanggapi hal tersebut Mungkin dari Ya tadi kan Sudah dijelaskan ya Terkait kemahiran pemerintah Kota juga dalam hal ini Terus berupaya Sebenarnya Ini bagaimana menanggapi Pak Oh iya Jadi kami dari Dinas perumahan Kawasan permukiman Dan pertanahan Ini salah satu Pemerintahnya Adalah bagaimana Memberi tanggung jawab Kepada seluruh Waga Terkait dengan Pengedang Disitu Ada pengedang-pengedang Tanah yang memang Harus ditunjukkan Sebenarnya Itikat baik Pemerintah kota Yang Malah Pak PJ Balikota Adalah ingin Menata Kawasan Titik nol ya Terutama di wajah Jembatan Apalagi kemarin Kita sudah lakukan Jual sosialisasi Mulai tahapan Dari Malah akhir Desember 2022 Sudah sosialisasi Kemudian Ada surat gubernur Juga Karena salah satu Kewenangan Dan berdasarkan Undang-Undang 23 Di poin D itu Bahwa Kewenangan Kabupaten kota Dalam hal Di bidang perumahan Dan kawasan permukiman Untuk kawasan kumul Yang dibawah 10 hektare Itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten kota Nah inilah Salah satu dasarnya Bagaimana Pemerintah kota Untuk menata Kan ITKB nya Bagaimana menata Surat gubernur Semana sudah turun ya Untuk Memerintahkan kepada Pak Wali Kota Untuk menata Ada 4 situ poinnya Yaitu menata Kemudian Menata kawasan Kemudian melakukan Pembasan lahan Kemudian menata lingkungan Dan Menata bangunan Yang ada di situ Sekitar situ Nah sehingga ini Memberi kesan yang baik Tanpa merubah Identitas kota lama Seperti itu Nah tahapan-tahapan yang Sudah lakukan Sosialisasi Kemudian juga Eventerisasi Kurang lebih Ada 19 bidang tanah Yang ada di situ Nah Setelah itu Kita sudah lakukan Dan juga Sudah melakukan penilaian Terhadap KJPP KJPP itu kan Independen Dan salah satu Kalau KJPP yang kita pakai Memang terbaik Kedua Di Indonesia Kantor pusannya Di Dakarta Kemudian Ada cabanya Di 12 keempat kota Selain Indonesia Termasuk Di Makassar Jadi kita pakai Dan kepenilaian Pada saat itu Ya berdasarkan Dilih pasar Dilih pasar itu Atal kondisi Yang berlaku Saat ini Bukan berlaku Pada saat Masa lalu Ya dilihat Kondisi sekarang Jadi itu dasar penilaian mereka Nah terkait dengan KJPP penilaian Itu kan masa perlakunya 6 bulan Nah kalau Sudah lakukan penilaian Ya tentu berdasarkan Kondisi real Kondisi pasar Yang dilakukan pada saat ini Nah berdasarkan nilai Ya itu tadi Sampaikan Pak Ketua Komisi Ya membandingkan Dengan harga Yang Dulu Nah itu beda sekali Nah memang Epek pembangunan Kan kita bisa Statis ya Terus berkembang Jadi kondisi sekarang Ya gitu ya Tapi Pemerintah sudah Berusaha maksimal Tidak ada Menyeserahkan rakyat Menyeserahkan warga Berdasarkan nilai NJOP 1 juta 35 juta Per meter NJOP itu Pak Tapi berdasarkan nilai KJPP masih tinggi Ada kurang lebih 1 juta 200 per meter Ditambah lagi nilai Bangunan yang Puing-puing itu Yang tidak nilainya Itu masih dinilai juga Karena Yang dinilai adalah Bangunan dan juga Tanah Nah seperti itu ya Oke Nah sekarang Jadi Pak setelah RDP kemarin yang telah Dilakukan ya Apakah Lantas bagaimana Respon masyarakat Apakah ini akan Mesi akan berlanjut Lagi ada RDP lagi Untuk membahas ini Atau sudah Selesai Seperti saya katakan tadi Bahwa memang hari ini Masyarakat itu Kurang Kurang respon Dengan apa yang Ditaksikan JPP Yang kemarin Karena memang Mereka itu Merasa Dirugikan Malah saya juga Ini minta maaf Ini Saya kadang Dianggap sebagai Provokator Saya tidak ada Kepentingan disitu Saya hanya Kebetulan Saya sebagai anggota RDP tentunya Saya bilang Ya Saya harus lakukan Apa yang Diadukan oleh masyarakat Jadi begini Bipak disini Pemerintah provinsi Juga saya merasa Ini Sedikit keliru Pemerintah provinsi Kenapa keliru Karena dia melakukan Apa namanya Analisa ganda Diselain bahwa Kebenangan Kebenangan Profinsi Untuk memberikan Gantilugilan Tepat masyarakat Itu adalah Di atas 10 hektare Iya kan Tetapi kondisi Yang hari ini Di bawah itu Bahwa Yang sudah Dibayar oleh Pemerintah provinsi Kemarin Tidak sampai Setengah hektare Oke Tidak sampai Setengah hektare Makanya itu Inilah yang Yang menjadi Buah pikiran Masyarakat Yang dibawa Bahwa Kenapa ini Kami punya Lahan ini Tidak sampai Ini 10 hektare Tapi pemerintah provinsi Juga telah memberikan Gantilugi kepada mereka Nah hari ini kan Tentunya Masih merupakan Satu Satu bagian Dari mereka Ya tentunya Mereka Saya ingin mengharapkan Pemerintah provinsi Itu beretiket Baik untuk Memberikan gantil Kepada mereka Mereka ini Sebenarnya Mengharapkan kepada Pemerintah provinsi Karena ini masih Tanggung jawab mereka Kemarin waktu Terkena dampak itu Sehingga hari ini Saya melihat Mereka Bahwa fokusnya Itu kepada Pemerintah provinsi Harusnya Pemerintah provinsi Menyerahkan kepada Kota itu Ya tentunya Ya namanya Kita syarakan kepada Kota Harapan kita Itu kan bagaimana Caranya Ketika itu Diberikan Jangan memunculkan Masalah Ini Diberikan ke kota Justru Menimbulkan masalah Sehingga Aduh Pemberian Kayak bagaimana itu Tapi ini sudah Dikomunikasikan tidak Pak Bagaimana ini Dengan pihak Pemerintah provinsi Ya kami Rencana kemarin Ya Pak Kadis Kita rencana Mau adakan RDP kembali Dengan Pemerintah Pemerintah Provinsi Dalam Perumahan Untuk Mengkaji Bagaimana caranya Ini Supaya masyarakat Ini Ya walaupun Mereka itu 22 orang Atau 19 orang Katakan Tapi mereka itu Adalah warga Kota Kendari Joget Yang tentunya Punya hak yang Sama Di muka bumi Ini Ya Tidak usah Dilihat bahwa Mereka Bukan pribumi Atau pribumi Jangan Seperti itu Ya Seperti kita Adalah warga negara Indonesia Yang hari ini Mereka sudah Cukup lama Tinggal berdiam Di Indonesia Ya tentunya Kita harus Sematin Kita harus Hargai mereka Semoga Ini juga Mungkin Bisa menjadi Perhatian Untuk Pemerintah Provinsi Juga Agar Masalah ini Terjadi Karena Sampai sekarang Mungkin Masyarakat Yang 22 orang Ya 19 Orang Ya 19 Orang Ini Bisa Terselesaikan Kita harapannya Dan sebenarnya Begini Pemerintah kota Ini Sudah punya Tingkat baik Seperti Pakat-Tekan Pakat Di Sudah punya Tingkat baik Bahwa pemerintah kota Hari ini Sudah menyiapkan Uangnya Siapa yang Mau Butuh Silahkan Datang Hanya itu Bahwa masyarakat Kemarin Bukan Mereka tidak mau Tapi mereka Rasa Apa namanya Karena ada Pembedaan Begitu Maka seharusnya Ini Pemerintah provinsi Bertanggung jawab Penuh Tentang Pembebasan Pembebasan Lahan ini Karena Mereka punya Kegiatan Kemarin Bukan pemerintah kota Punya kegiatan Itu Tetapi ya Karena mungkin Bagaimana Niatan Baik Pembebasan Hari ini Untuk Mengambil Alih Persoalan itu Bagaimana Dia menata Kembali Kota itu Supaya Dia kelihatan Indah Hanya disitulah Duduk Persoalan Oke Baik Nah Buat pemirsa Setelah yang Satu ini Kita masih akan Kembali Jangan Kemana Mana Tetaplah Bersama Kami Ya Kita kembali Lagi Pemirsa Dero Jadi Sebenarnya Itulah Yang menjadi Duduk Persoalan Di 19 Masyarakat Kota Kendari Yang memang Merasa ada Pembedaan Nah Ini kan Mungkin Yang Akhirnya Menjadi PR Lagi Jadi Mungkin Iya Untuk Pak Ketua Komisi Bersama Jajarannya Juga Karena Ingin Bagaimana Hak-hak Dari Masyarakat Kota Kendari Khususnya Ini bisa Tersalurkan Dengan baik Nah Selanjutnya Pak Lantas Setelah ini Kan Diadakan Lagi Berarti RDP Selanjutnya Tapi Apakah Sebelum Itu Mau ada Peninjauan Langsung Dulu Atau Sebenarnya Sudah Disusun Kapan Jadwal Untuk RDP Lanjut Sebenarnya RDP Itu Saya tidak tahu Kenapa Saya cukup lama Menunggu Saya telpon juga Kosa hukumnya Juga Tidak aktif Saat itu Itu yang Jadi Problem Tapi nanti Kita coba Agendakan lagi Bagi melakukan Caranya Karena Bicara Tata Arturan Hukum Ini Kalau Pemerintah Sudah Apa Namanya Sudah Mengambil Sikap Dan Masyarakat Itu Tidak Tidak Kampang Dengan Itu Sehingga Pemerintah Bisa saja Yang Pakai Kayu-kayu Kayu Karena Selama 6 bulan Katakan Selama 6 bulan Itu mereka Tidak Patut Dengan Itu Ya Pemerintah Sebagai Pemegah Hak Ejen Di Muka Bumi Ini Dia Bisa Mengambil Sikap Dia Mau Gusur Dia Mau Apa Tapi Tentunya Ya Harapan Kita Sebenarnya Harapan Saya Itu Pemerintah Provinsi Karena Kita Harap Pemerintah Kota Memang Pak PJ Sudah Menjukai Tingkat Baiknya Dan Dia Tidak Mungkin Melanggar KJPP Yang Hari ini Kalau Andai Kata Tidak KJPP Ini Barangkali Besar Kemungkinan Saya Pak Pak PJ Mungkin Tidak Tau Menahu Bahwa Itu Dilakukan Perhitungan Terdahulu Dia Belum Tau Mungkin Tetapi Apapun Yang Terjadi Hari ini Diharus Tunduk Kepada Apa Yang Ditaksir Oleh KJPP Hari Ini Karena Apapun Yang Dilakukan KJPP Hari Ini Dianggap Sebagai Keputusan Yang Baru Tidak Bisa Lagi Tidak Boleh Lagi Mundur Ke Belakang Tetapi Ya Mungkin Saja Siapa Tau Ada Solusi Barangkali Antara Pemerintah Kota Dan Pemerintah Provinsi Dalam Nanti RDP Nanti Mudah-mudahan Kita Ada Solusinya Barangkali Karena Saya Sampaikan Waktu RDP Bahwa Kalau Bisa Dicari Hitung Angka JPP Waktu 2020 Dan Siapa Tau Mungkin Bisa Kita Carikan Solusinya Yang Terbaik Bagaimana Memang Kalau PPJ Ini Sudah Harga Mati Bisa Karena Dia Paling Takut Bicara Hukum Dia Paling Kita Harapannya Masyarakat Bisa Mengerti Mungkin Apakah Nanti Akan Ada Pendekatan Khusus Ke Masyarakat Untuk Memberikan Pemahaman Bahwa Apalagi KJPP Sudah Diatur Regulasinya Sudah Sangat Jelas Ini Bagaimana Pak Kami Dari Dina Sudah Melakukan Sosialisasi Juga Pendekatan Kepada Warga Bahwa Nilai Ini Jangan Kita Bermimpi Misalnya Seperti Tahun-tahun Yang Lalu Dipatom 400 Atau 600 Juta Satu Kap Itu Tidak Karena Ada Dasar Penilainya Dilihat Dari Luas Tananya Kemudian Bangunan Yang Ada Sekarang Jadi Itu Semua Nah Ada kekhawatiran Kami Bila Manah Dilakukan Penilian Ulang Misalnya 6 Bulan Kedepan Mungkin Nilainya Akan Turun Lagi Tambah Tidak Jauh Lagi Dari Pada Kondisi Sekarang Nah Inilah yang Mungkin Perlu Kita Sampaikan Pada Warga Ya Kami Berharap Juga Minta Dukungan Dari Warga Untuk Membantu Pemerintah Termasuk Selaku Respirator Bisa Memberikan Dukungan Karena Ini Menata Kota Apalagi Di Kawasan Heritage Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Tidak Menghilangkan Identitas Selama Sejarah Lama Itu Tetap Akan Disana Jadikan Ruang Public Dan Itu Kepentingan Masyarakat Juga Nah Alangkah Tidak Eloknya Warga Dari Luar Masuk Kota Kendari Melalui Jembatan Sudah Indah Kelihatan Kumu Pimpin Bangun Yang Berantakan Kan Kasian Kota Kini Jadi Wajahnya Yang Tidak Bagus Nah Oleh Karena Itulah Niat Pemerintah Kota Itikat Pemerintah Kota Ini Ingin Menata Membangun Daerah Yang Sesuai Dengan Peruntukannya Sehingga Menjadi Kawasan Yang Indah Elok Dan Di Pandang Matur Juga Masyarakat Yang Rasakan Apakah Nanti Disitu Ada Kuliner Atau Sebagainya Itu Akan Dimanfaatkan Oleh Peringkatan Perekonomian Betul Sekali Apalagi Kalau Kawasan Kota Lama Kan Ini Memang Sangat Bersamping Dengan Teluk Jadi Sangat Wajar Mengapa Mungkin Bapak PJ Wali Kota Sangat Memikirkan Untuk Pengelolaan Tahanan Kawasan Di Singapura Lantas Kalau Dari Pihak Bapak Selaku Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertahanan Kota Ini Apakah Memang Sudah Mulai Sampai Sejauh Memikirkan Bahwa Untuk Menata Kawasan Itu Tentu Dibutuhkan Memang Sebuah Konsep Bagaimana Untuk Di Dinas Perumahan Sudah Konsep Menata Bahkan Semacam Konsep Desainnya Sudah Bahkan Kemarin Waktu Peresmian RTH Papalimba Itu Bahkan Dari Kementerian PUPR Sudah Turun Langsung Melihat Lokasi Dan Kalau Sudah Masalah Itu Akan Pak Wali Kota Kan Punya Link Di Kementerian Bisa Sebenarnya Begini Kalau Menurut saya Ini Bicara Hukum Ini Sebenarnya Sebenarnya Pemerintah Provinsi Harus bertanggung jawab Penuh Dalam Persoalan Ini Karena Yang Melakukan Kegiatan Awal Itu Yang Mendesai Apa Semua Itu Pemerintah Provinsi Harusnya Itu Pemerintah Provinsi Menentaskan Sebenarnya Semua Karena Pemerintah Kota Ini Kalau Jelas Pemerintah Kota Melihat Kondisi Hari Ini Kita Tidak Bisa Salahkan PPJ Apapun Bentuknya Disini Kalau Menurut Saya Yang Keliru Itu Pemerintah Provinsi Harusnya Mereka Tuntaskan Kalaupun Menyerahkan Kepada Pemerintah Kota Lahannya Diharapkan Sudah Edita Jangan Lagi Disyerahkan Kepada Pemerintah Kota Terus Ternyata Ada Masalah Disitu Kasian Kita Sebagai Masyarakat Kita Angkota Diberkotak Kendari Bertugas Lagi Yang Sebenarnya Tidak Berat Tapi Kasian Masyarakat Dan masyarakat Disitu Hari Ini Kasian Ada Jual Roti Ada Jual Nasi Kuning Iya Bayangkan Mereka Begitu Patuhnya Kepada Pemerintah Provinsi Begitu Diintroduksikan Bahwa Tinggalkan Lokasi Mereka Secara Instan Mereka Tinggalkan Lokasi Itu Habis Itu Terjadilah Kebakaran Apa Semua Mereka Sebenarnya Kemarin Mereka Itu Saya Anggap Negara Yang Patuh Tapi Begitulah Ya Keadaan Sudah Begitulah Keadaan Pemerintah Provinsi Saya Memang Salahkan Pemerintah Provinsi Dan Sekarang Bagaimana Ini kan Memang Masyarakat Masih Menunggu Sebenarnya Etikat Baik Serta Kesimpulan Akhir Ya Belum Mungkin Siapa Tau Juga Barangkali Ada Ruang Saya Mau Ajak Mungkin Apa Kuasa Hukumnya Atau Mereka Untuk Menghadap Kepada Pak Gu Barangkali Kita Gugah Hatinya Mereka Pemerintah Provinsi Untuk Bagaimana Memberikan Gerugi Kepada Mereka Sesuai Dengan Apa Namanya Hitungan KJPP Tahun 2020 Itu Nah Kala 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 Sudah Ganti Dan Menyerahkan Kepada Pemerintah Kota Untuk Menata Itu Alhamdulillah Kalau Tidak Serahkan Kepada Kita Tapi Tentunya Niat Baik Pak PJ Ini Bagaimana Yang Perintah Di Bawah Sebenarnya Kita Harus Apresiasi Juga Itu Tujuannya Untuk Masyarakat Sebenarnya Lalu Pak Maksudnya Sampai Sekarang Ini Sebenarnya Sudah Sejak Kapan Masyarakat Mulai Merasa Apakah Sejak 2020 Tadi Masyarakat Menunggu Hasil Hitungan KJPP Tahun 2020 Makanya Mereka Kaget Dengan Adanya Pemerintah Kota Kaget Kaget Dengan Ada Hidupan Dari KJPP Memang Mereka Sudah Disosialisasikan Kepada Mereka Mereka Kaget Kenapa Pemerintah Kota Lagi Yang Ambil Ali Karena Mereka Sudah Awal Sudah Disosialisasikan Oleh Pemerintah Provinsi Untuk Dalam Persidikan Tidur Gini Dan Sudah Ditaksir Semua Itu Nah Ini Kasihankan Masyarakat Ini Ya Bagaimana Tadinya Punya Rumah Sekarang Mereka Tidak Punya Rumah Tadinya Mereka Jual Bahan Bahan Bangunan Kecil Kecil Sekarang Jual Nasi Kunin Onde Kasihan Terakhir Mereka Tindak Kemana Ini Pak Ada Yang Tinggal Di Rumah Saudaranya Ada Juga Ada Juga Yang Kalau Yang Mapan Ekonomi Kemarin Ada Landa Bahan Bangunan Mungkin Di Tempat Lain Tapi Ini Harusnya Menjadi Perhatian Kita Semua Karena Bagaimanapun Untuk Memberikan Kesejahteraan Kepada Masyarakat Nah Pak Lanjut Lagi Memang Permasalahan Khusus Mungkin Komisi Satu Ya Ini Memang Menjadi Fokus Dan Kadang Permasalahan Yang Tidak Habisnya Komisi Satu Kayak Banyak Nah Kalau Bapak Melihat Sampai Sejauh Ini Apalagi Kan Kota Kendari Ini Semakin Lama Terus Semakin Berkembang Banyak Pembangunan Infrastruktur Dan Mungkin Juga Pelayanan Publik Yang Berubah Nah Bapak Melihat Sendiri Khusus Untuk Permasalahan Yang Ditangani Komisi Satu Bagaimana Kalau Menurut Saya Intinya Itu Adalah Kita Jalankan Aturan Yang Sebenar Benarnya Kalau Saya Pahit Atau Manis Meng Itu Kenapa Setau Saya Kalau Ada Aturan Yang Baru Termasuk Saya Kemarin Kementerian Kementerian Pertanahan Bahwa Dalam Tata Proses Pemberian Yang Tentukan Milik Masyarakat Itu Kalau Untuk DKI Untuk DKI Memang Dia Bereskan JOP Dia Bereskan JOP Karena Memang Sudah Ada Perdanya Kalau Kita Untuk Di Wilayah Di Luar Untuk DKI Yang Belum Mempunyai Perda Tentang Pemberian Gantil Lahan Masyarakat Itu Banyak Hal Yang Dipertimbangkan Ya Pertama Apa Namanya Dilihat JOP Kedua Nilai Ekonomi Tana Ya Banyak Hal Yang Di Saya Belum Terlalu Kuasa Di Situ Tetapi Yang Pasti Di Luar DKI Itu Tidak Boleh Ditaksir Bereskan NGOP Tidak Boleh Karena DKI Itu Dia Peran Sudah Jelas NGOP Kita Ini Ini Sepengat Tuhan Saya Untuk Pemberian Ganti Lahan Masyarakat Di Luar DKI Yang Terpenting Adalah Untuk Menjaga Kejanggalan Kejanggalan Dalam Perosoran Seperti Ini Tegakkan Saja Aturan Dan Banyak Sekali Kita Pernyek Dikotekan Komisi 1 Tentang Ganti Rugit Lahan Masyarakat Yang Mana Mungkin Pemerintah Terdahulu Sudah Membuat Akses Jalan Dan Masyarakat Dijani Untuk Dibayarkan Dan Hari Ini Masih Ada Yang Belum Dibayarkan Masih Ada Kita Pemayar Masih Banyak Pemayar Ini kan Kaitannya Berkaitan Terus Masalah Dan Perumahan Pemukiman Sebenarnya Kalau masalah Itu Pembayarkan Kita Dinas Hanya Memediasi Memfasilitasi Mengkoordinasikan Terkait dengan Tanah-tanah Yang Bermasalah Sebenarnya Sumber awalnya Dari Ya Mungkin Dari awal Dari surat-surat Pertamanya Itu Kita Hanya Mekasukusi Yang Punya Legalitas Dari Kapsan Dari Dokumen Tanah Itu Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Seperti Itu Jadi Kalau Ada Masalah Kendala-kendala Seperti Misalnya Lahan Yang Tidak Itu Karena Dari Dokumen Tanah Itu Yang Kami Kehati-hatian Disitu Jadi Tidak Langsung Saka Merta Semua Dokumen Masuk Bisa Saja Dokumen Itu Ada Bermasalah Ada Tumpan 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 Pasu Dan Seterusnya Itu Memang Harus Diidentifikasi Sangat Betanya Itu Kita Libatkan Dari Satgas 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 Yang Dikutulipas Sikda Kemudian Angkutannya Dari WPE Kantor BPN Kota Ada Dari Bagian Hukum Yang Itu Kita Libatkan Semua Supaya Jangan Nanti Ada Masalah Libatkan Hari Karena Memang Permasalahan Apalagi Masalah Kawasan Perumahan Dan Tanah Terutama Itu Masalah Bulan-bulanan Yang Terjadi Di Daerah Kosa Mungkin Karena Pengaruhnya Kota Kendari Semakin Berkembang Jadi Memang Se Cikal Bakal Masalah Itu Kayaknya Mencuat Terus Masih Banyak Sangat Banyak Di Kota Kendari Senta Tidak Lain Tapi Ada Beberapa Surat Yang Masuk Di Kantor Itu Ada Tiga Kayaknya Ada Di Belakang Drogrosir Ada Yang Di Andonu Itu Yang Di Safira Jalan Safira Juga Ada Juga Yang Di Daerah Saya Lupa Kayaknya Ada Tiga Yang Belum Di Yang Kita Belum Tidak Lanjuti DPR Belum Tidak Lanjuti Karena Kita Belum Terlalu Maksa Yang Mungkin Kita Prioritaskan Dulu Yang Mengenai Masalah Kota Lama Supaya Bagaimana Dibang Dengan Baik Karena Ini Kan Nanti Dempaknya Berkepanjangan Jadi Mungkin Ini Duluan Yang Menjadi Prioritas Tapi Terlupas Dari Itu Semua Lagi Lagi Memang Masalah Inilah Yang Tentu Membuat Tidak Hanya Pihak Pemerintah Kota Pihak DPRD Kota Juga Rimuh Karena Lagi Lagi Harus Tapi Itulah Semua Pemasalahan Biar Bagaimanapun Akan Dicarikan Solusinya Dengan Baik Yang Paling Terpenting Adalah Masyarakat Juga Harus Mendukung Pemerintah Maupun DPRD Agar Sama-sama Bisa Bekerja Dengan Baik Sehingga Pada Akhirnya Keputusan Akhir Ini Menjadi Keputusan Bersama Yang Diterima Tidak Ada Lagi Kejanggalan Tidak Lagi Perasaan Tidak Enak Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Baik Pemirsa Setelah Yang Satu Ini Kita Masih Kembali Jangan Kemana Mana Terima kasih Pemirsa Kita Kembali Lagi Jadi Setelah Adanya Pembahasan Yang Tadi Sudah Dijelaskan Ya Pak Ya Terkait Bagaimana Warga Yang Sudah Diberi Pemahaman Perihal Memang Semuanya Ini Sudah Deregulasinya Dan Kita Menunggu Tiket Baik Semoga Pemerintah Provinsi Juga Sama Sama Untuk Berkolaborasi Lagi Sinergitas Agar Masalah Ini Bisa Terselesaikan Dengan Baik Nah Terlepas Dari Itu Kira-kira Pak Kedepan Kalau Kita Berbicara Tentang Masalah Tanah Kawasan Perumahan Ini Kan Memang Menjadi Masalah Yang Sering Saja Terjadi Kira-kira Kedepan Mungkin Apa Apa Yang Mungkin Saja Diinginkan Atau Target Dari Ini Terjadi Pak Kira-kira Apa Yang Akan Dilengkan Apakah Ada Program Strategis Yang Telah Disiapkan Gimana Pak Artinya Kalau Bicara Perumahan Ini Sebenarnya Pembangunan Ini Kalau Saya Melihat Bahwa Yang Sering Muncur Akar Masalah Itu Kadang Dari Pengembang Pengembang Kadang Pengembang Itu Mereka Melakukan Kegiatan Itu Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Sudah Jelas Disitu Sudah Ada Pembagian Pembagian Masing Ada Untuk Kepentingan Sosial Ada Tentunya Disini Kita Harapkan Jangan Memunculkan Masalah Baru Harapan Kita Seluruh Pengembang Itu Pengembang Untuk Patuh Kepada Peraturan Daerah Kita Jangan Lagi Akal Akali Peraturan Daerah Jangan Akal Akali Masalah Dan Juga Kalaupun Masyarakat Mungkin Pesan Saya Kepada Masyarakat Kalau Ada Seperti Ini Tolonglah Disampaikan Kepada Kami Kalau Bicara Mengenai Masalah Pemberian Ganti Rugi Atau Kasus Tanah Tentunya Komisi Satu Bicara Area Pembangunan Area Kekuliran Komisi Tiga Jadi Kita Sudah Ada Job Masing Jadi Kalau Bicara Mengenai Masalah Lahan Ini Apapun Bentuk Kita Hadapi Begitu Intinya Itu saja Seluruh Masyarakat Yang Ada Kota Kendari Tentunya Dalam Melakukan Aktivitas Sesuai Dengan Tata Aturan Perundang Dan Tindak Lanjutnya Kepada Peraturan Daerah Gitu Yang Terpenting Karena Itulah Apabila Ada Tidak Patuh Aturan Itu Akhirnya Itulah Yang Memunculkan Masalah Masalah Baru Masyarakat Yang Sudah Berdiam Disitu Mungkin Tadinya Mereka Dalam Peraturan Daerah Mereka Sudah Disiapkan Untuk Fasilitas Umum Untuk Perumah Rumah Ibadah Untuk Olahraga Atau Lain Sebagainya Terus Ternyata Berjalan Berjalan Ternyata Fasilitas Tidak Disiapkan Oleh Pengembang Muncul Masalah Baru Kerjalah Komisi Satu Komisi Tiga Lagi Jadi Itu Yang Harus Masyarakat Harus Pikirkan Apalagi Pengembang Pengembang Di Kota Kendari Kalau pengembang Kayak jamur Jadi Harapan Kita Pengembang Pengembang Itu Dihar Sepatulah Kepada Peraturan Daerah Bagaimana Meminimalisir Potensi Potensi Masalah Yang ada Kota Kendari Supaya Kita Juga Bisa Enak Kita Jalankan Tugas Mungkin Itu Pesan Saya Kalau Untuk Pak Agus Salim Ini Bagaimana Khususus Untuk Dinas Perumahan Pemukiman Melihat Hal ini Tentukan Dari Pihak Dinas Bapak Sudah Memikirkan Bahwa Selain Memang Mengatur Mengontrol Dan Memiliki Program Prioritas Dalam hal Perumahan Bagaimana Bapak Sendiri Memiliki Langkah Strategis Yang Lagi-lagi Untuk Mendukung Bagaimana Kesejahteraan Masyarakat Silahkan Pak Terkira Dengan Perumahan Sudah Ada SOP Jadi Kapan Kita Langkah SOP Berarti Pasti Menjukan Masalah Baru Terkira Dengan Dinas Ada Tiga Tim Disitu Ada Tim Memang Untuk Perumahan Ada Kawasa Yang Mengenai Pengembang Permata Sampaikan Komisi Satu Bahwa Yang Memang Kendara Sekarang Adalah Bagaimana Pengembang Itu Harus Melaksanakan Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Set Plain Mereka Kadang Kadang Tidak Sesuai Dengan Set Plain Makanya Harus Kita Lakukan Pengawasan Di Lapangan Misalnya PSO Pasum Pasum Yang Tidak Sesuai Dengan Kuranya Bahkan Ada Di Set Plain Tapi Tidak Ada Di Tidak Di Pembangunan Itu Tentu Menjadikan Kelisahan Pagi Warga Yang Ada Pasal Untuk Rumah Ibadah Ada Pendidikan Tapi Kerenyataan Tidak Ada Misalnya Bahkan Ada Tanah Lagi Misalnya Terlebih Bahkan Disitu Dimanfaatkan Lagi Sehingga Menjadi Kersandar Itulah Lari Ke DPR Lagi Oleh Karena Itu Kami Secara Rutin Melakukan Monitoring Juga Setiap Pengembangan Melakukan Ada Masuk Kita Lihat Apakah Betul-betul Dilaksanakan Dengan Komitmen Apalagi Kalau Untuk Di Bapak Ini Ada Tiga Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Ini Memang Yang Tiga Paket Komplet Ini Yang Selalu Banyak Masalah Ya Kita Ciptakan Bagaimana Kawasan Ini Tidak Kumu Itu Juga Jadi Tugas Kami Kemudian Permah-perumahan Yang Tidak Layak Gudi Bagaimana Supaya Bisa Menjadi Layak Gudi Nah Pertanah Inilah Yang Menjadi Sering Ada Sengkita Karena Memang Dari Awalnya Proses Perdebitan Surah-surah Misalnya SKT Surah-surah Itulah Yang Betul Harus Sesuai Dengan Kondisi Yang Sekarang Apalagi Pak Kalau kita Bicara Tentang Tanah Mungkin Pak Longo Setuju Ini Kan Yang Menjadi Masalah Di Masyarakat Adalah Apalagi Masyarakat Yang Dulu Yang Belum Memiliki Setifikat Secara Legalitas Mungkin Belum Ada Tapi Karena Mereka Mungkin Bermuking Di Tanah Itu Adanya Klaim Klaim Bahwa Ini Bagaimana Bagaimana Bicara Masalah Di Kota Kendal Ini Bicara Pertahan Sangat Kompleks Tetapi Memang Saya Melihat Yang Apa Namanya Yang Suka Kadang Membuat Gaduh Itu Saya Lihat Anu Kadang Ada Di Pemerintah Tingkat Bawah Minta Maaf Ini Pak Kadis Kadang Pemanya Begini Lahan Itu Berada Di Anggoya Pemanya Wilayah Anggoya Kelurahan Anggoya Tetapi Alas Haknya Diterbitkan Oleh Kelurahan Benwanirai Ini Saya Jadi Bingung Juga Bagaimana Pemerintah Seperti Ini Sehingga Ini Pertama Merugikan Pemilik Lahan Kedua Juga Adalah Merusak Citra Pemerintah Ya Tentunya Harusnya Para Lurah-lurah Ini Katakan Yang Ada Di Bawah Ini Mengeluarkan SKT SKT Ini Kepada Masyarakat Jangan Langsung Mengeluarkan Surat Harus Melihat Dulu Kata Wilayahnya Karena Kalau Seperti Yang Saya Katakan Tadi Alas Objek Berada Di Kelurahan Anggoya Alas Hak Yang Dikeluarkan Di Benua Nerai Secara Otomasti Keluar Sertifikat Sertifikat Itu Bisa Saja Digunakan Di 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 Apa Bukan Cacat Diganti Begitu Diganti Di Luar Pengadilan Tanpa Melalui Jari Pengadilan Itu Bisa Dibatalkan Sertifikat Itu Ada Saya Banyak Konsultasi Kementerian Pertanahan Kemarin Itu Memang Ada Aturannya Bisa Dilakukan Di Luar Pengadilan Dan Ini Sangat Banyak Sertifikat Yang Ada Di Jalan Bagian Andon Hosana Jalan 40 Itu Kemarin Sampai Kita Sedang Lapangan Eh Kita Kaget Ini Lahannya Objek Yang Biar Ada Di Rahan Do Una Tapi Yang Keluarkan Alas Haknya SKT Adalah Keluaran Beno Nilai Kasian Mereka Ini Yang Hari Ini Sudah Mengeluarkan Biaya Sertifikat Ternyata Pada Akhirnya Dia Cacat Terlalu Itu Harus Dibatalkan Apapun Bentuknya Pahit Tomanis Pertanahan Itu Harus Membatalkan Karena Memang Ada Aturannya Saya Sudah Baca Beberapa Aturan Di Pertanahan Hasil Komunikasi Saya Di Kementerian Agraria Bahwa Ternyata Sertifikat Yang Cacat Itu Bisa Saja Dibatalkan Di Luar Pengadilan Mungkin Ini Yang Harus Menjadi Edukasi Pada Seluruh Berseraka Dan Mungkin Pada Pihak Yang Bertanggung Jawab Yang Memang Mengeluarkan Kalau Tadi Ada SKT Ini Mungkin Pihak Harus Memahami Sebenarnya Agar Tidak Terjadi Kesimpang Sioran Seperti Ini Sehingga Masalah Yang Tadi Sampai Itu Bisa Diminimasi Sudah Tidak Terjadi Itu Harus Fokus Harus Kita Fokus Disitu Saya Kira-kira Dengan Segala Masalah Yang Sangat Kompleks Tapi Lagi-lagi Di Bidang Ketiga Bidang Yang Bidang Sudah Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawa Hal-hal Yang Diharapkan Atau Diminimalisir Tidak Terjadi Masalah Itu Pasti Tidak Bisa Diselesaikan Sendiri Banyak Pihak Yang Harus Terlibat Salah Satunya Dukungan Dari Masyarakat Lantas Apa Yang Disampaikan Kepada Masyarakat Pak Untuk Sama-sama Menukung Karena Menyelesaikan Masalah Baik Itu Dari Sisi Perumahan Kawasan Pemukiman Ataupun Pertanahan Itu Kan Sangat Kompleks Terkait Dengan Ini Tentu Dari Perintah Kota Dari Desper Mangkot Desper Mangkot Pertanahan Kita Sudah Melakukan Edukasi Edukasi Juga Kepada Warga Terkait Dengan Masalah Lahan Jadi Jangan Kita Asal Misalnya Mengustana Tidak Sesuai Dengan Kondisi Rili Di Lepangan Katakan Misalnya Lura Camat Yang Hanya Mengundang Tangan Sekretinya Itu Data Betul Di Lapangan Secara Real Kami Sudah Melakukan Edukasi Juga Kemarin Sosialisasi Kepada Lura Camat Seluruh Kota Kendari Terkait Dengan Banyak Masalah Di Lapangan Yang Tidak Menggunakan Sengkita Tanah Ini Akan Bumbu Kepada Permasalahan Permasalahan Dan Kita Jadikan Dari Sumber Itu Dari Bidang Dari Kantor Pertanahan Bili Pertanahan Sama Sama Itu Jadi Warga Sekiranya Kembali Masyarakat Tidak Tadi Kami Menentak Dukungan Dari Warga Untuk Melakukan Dukung Kepada Pemerintah Sehingga Ini Kita Sama-sama Masyarakat Tidak Dirugikan Bisa Menerima Apa yang Menjadi Kondisi Karena Ada Waktunya Juga Waktunya Kalau Dibiarkan Misalnya Yang Buka Ya Maaf Kalau Tanda Petik Warga Menggantung Pemerintah Tidak Memberikan Kejelasan Dia Tidak Menerima Tidak Menyetujui Juga Apa Dia Menolah Misalnya Tentu Harus Ada Di atas Putih Juga Supaya Bisa Kita Bekerja Dengan Waktu Yang Terletukkan Karena Batas Waktu Yang Ketua Komisi Itu Sebenarnya 14 Hari Setelah Musawara Tapi Hari Ini Terkait Dengan Dana Kalau Memang Kita Tidak Terpaksa Konsinya Sih Ke Pengadilan Sambil Berproses Karena Ini Dalam Rangka Perubahan Anggara Saya Tidak Tau Juga Kalau Misalnya Dana Itu Dialikan Makanya Seperti Saya Katakan Tadi Pemerintah Itu Kalau Bicara Untuk Kepenting Orang Banyak Dia Itu Pasti Dikenakan Pemerintah Agendom Pemerintah Agendom Ini Pemerintah Itu Tidak Memiliki Tapi Dia Memuasai Ketika Itu Dipakai Untuk Kepenting Orang Banyak Umum Tentunya Pemerintah Harus Menggunakan Agendom Jalan Terserah Mau Apa Yang Barat Persoalan Masyarakat Keberatan Atau Apa Persoalan Kayak Hukum Kalau Keberatan Kembali Kepada Hukum Tetapi Saya harapkan Jangan Seperti Itu Jangan Seperti Itu Kan Sudah Dikasih Solusi Jangan Seperti Siapa Tau Ada Solusi Yang Terbaik Siapa Tau Mungkin Ada Bulan Yang Jatuh Untuk Bagaimana Masih Masih Terus Begini Saya Minta Saran Masukkan Barangkali Kepada Perumahan Tapi Termasuk Dini SPO Memang Seperti Saya Katakan Awal Tadi Bahwa Yang Sering Banyak Muncul Masalah Ini Rata Pertanahan Di Kota Kendari Ya tentunya Harapan Saya Berangkali Supaya Lurah Tidak Salah Menentukan Wilayahnya Tentunya Itu Harus Harus Ada Bentuk Apa Ya Harus Ada Program Kita Untuk Bisa Kita Lakukan Pemetaan Wilayah Yang ada Di Kota Kendari Batas Keluar Masing-masing Ya Kalau Memang Itu Pak Kadis Mungkin Kedepan Mungkin Bisa Buat Program Bentuk Program Untuk Bagaimana Ada Kegiatan Pemetaan Wilayah Setiap Setiap Kelurahan Kecamatan Supaya Lurah-lurah Itu Tidak Keliru Mengeluarkan Surat Kepada Masyarakat Sehingga Kalau surat Sudah Dikeluarkan Masyarakat Baru Objeknya Salah Kan Kasian Masyarakat Ya Sebenarnya Ada Program Yang Kita Coba Maksudah Ini Mungkin Aplikasi Sistem Jadi Kalau Misalnya Tinggal Kelis Saja Misalnya Tanah Ini Yang Sudah Pertipika Patron Dalam Bentuk Pementar Ini Sebenarnya Bagus Sudah Dibentuk Aplikasi Hanya Persolan Di Lapangan Kelurahan Tidak Aplikasi Apalagi PRD Tapi Kalau Ada Patok Ini Patas Bilihan Buasya Ini Bilihan Anggoya Orang Sudah Tidak Ragu Keluarga Surat Dan Masyarakat Sudah Tahu Bahwa Posisi Ternyata Berani Kelurahan Anggoya Atau Sebagainya Sehingga Semua Jelas Saya Siap Dukung Bikinkan Program Oke Siap Inilah Semua Lagi-lagi Masalah Dapat Terselesaikan Solusinya Itu Bisa Dibujukkan Dengan Baik Apabila Komunikasi Yang terjalin Dengan Semua Pihak Karena Lagi-lagi Pemerintah DPRD Itu Tidak Bisa Bekerja Sendiri Tanpa Dukungan Anda Semua Baik Bapak Semua Terima Kasih Tidak Terasa Waktu Kita Sudah Di Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Juga Untuk Masyarakat Di rumah Yang Menyaksikan Program Kami Terus 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 Selaku Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Ketak Kendari Dan Tentu Semoga Harapan Kita Yang Tadi 90 Orang Yang Memang Masyarakat Pecinan Kota Lama Ini Juga Masalahnya Bisa Terselesaikan Dengan Baik Dan Semua Aman Dan Terkendali Baik Pemirsa Irkata Saya Beserta Kru Yang Bertugas Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Dan Sampai Jumpa Basta